Kalau ibu pakai obat-obatan, sifatnya memang nurunin asam urat betul. Tetapi obat alopurinol beresiko menyebabkan kerusakan pada ginja. Jadi hati-hati penggunaan alopurinol. Mendingan obat alami yang terbaik untuk membuang asam urat yang paling sederhana dan ada di bumbu dapur adalah daun salam. Tapi saya ingatkan, daun salam bikin tensi turun, daun salam bikin burat turun. Bagaimana dok kalau seandainya saya sakit asam urat, tetapi tensi saya rendah? Rebus daun salamnya pakai garam. Jadi biar tensinya, biar stabil. Buah apa yang paling bagus untuk asam urat? Buah sirsak dan apok. Terus makanannya bagaimana? Batas sifurin. Apa purin, Bu? Sifur. Paling besar ini. Ayam, daging, jeruan, telur. Terus makan apa dok? Ditu kan? Ikan. Ikannya. Ikan. Tawar. Itu lebih bagus. Dan jangan makan yang hijau-hijau tua. Karena itu tinggi purin. Terus makan sayurnya apa dok? Wokelung. Kentang, terong, oyong, labu siyeng, labu kuning, jagung, sawi putih. Sampai apal saya. Kayak tukang sayur saya jadi. Lama-lamaan ya. Jadi itu, Bu. Pantangannya dijalankan. Terus kemudian minum yang banyak. Supaya biar terbuang. Karena kalau tidak, nanti ngendap. Timbul yang namanya topus. Topus itu asam urat yang ngembap. Jadi, ngeras gitu. Dan itu beresiko. Ya, Bu, ya. Jadi, intinya batasi mulut kita. Karena percuma pakai obat. Kalau makanannya tidak. Kita. Di peguam. Terima kasih. Terima kasih.